Bapak! Bapak! Bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapak akan mendorong mengajak negara-negara K7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi, yang sedang melanda dunia. Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita Indonesia akan terus berupaya. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Bapaknya, 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 Bapaknya. Terima kasih atas semua yang dilakukan Indonesia. Ngomong juga, terus kayak bisa foto bareng, ya. Ditanya apa sama Bapak Presiden? Oh, Mas Iswa ada belajar di sini, ya. Makasih, Pak, udah bisa dikasih kesempatan, kita bisa bertemu Bapak Presiden di sini. Radio sangat senang sekali Pak Jokowi. Akhirnya juga mau bersedia menerima kami, dia turun dan menyambut kami juga. Intinya kita juga senang untuk menyambut Pak Jokowi di muncul ini, supaya kiranya meeting besok dengan G7 sukses, bisa meningkatkan hubungan Indonesia dan peran Indonesia di dunia internasional. Kita harapkan juga nanti G20 di Bali sukses, dan dihadiri oleh semua negara yang berkepentingan untuk G20 di Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya.